Hai Assalamualaikum teman-teman kembali lagi ke channel aku udah lama banget ya kita nggak ketemu dan sekitar tiga minggu aku nggak share tentang kisah-kisah teladan ke kalian semua pagi ini insyaallah aku akan bercerita tentang salah satu kisah inspiratif yaitu mencerminkan perjuangan seorang muslimah dalam mempertahankan keyakinannya nah siapa beliau dengerin langsung ceritanya ya semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan jika kita berbicara tentang para mujahid yang dirindu oleh para bidadari surga seperti Hasan al-Bana Syed Qutub atau Abdul Azam belum lengkap rasanya kalau kita belum berbicara tentang mujahid versi wanitanya nah disini kita akan bercerita tentang salah satu mujahidah yang mempertahankan agamanya di negaranya yaitu jainab al-gozali beliau ini adalah seorang muslimah yang berusia 18 tahun beliau mendirikan sebuah jemaat bernama sayidat sayidat al jemaat al-sayidat al muslimat jainab al-gozali ini adalah seorang wanita yang luar biasa asal mesir beliau ini sangat gigih dalam memperjuangkan persamaan hak perempuan beliau gak setuju dengan ide-ide sekuler tentang gerakan pembebasan perempuan oleh sebab itu beliau mendirikan jemaat asayidat al muslimat perhimpunan ini didirikan untuk melahirkan generasi da'i-dai perempuan yang memperjuangkan hak-hak dan status perempuan berdasarkan syariat islam mereka yang bergabung dengan jainab al-gozali di perhimpunan asayidat al muslimat ini meyakinkan masyarakat bahwa islam memberikan peluang yang besar untuk para wanita dalam menjalankan perannya di dalam masyarakat baik itu memiliki pekerjaan, bebas mengeluarkan pendapat, terjun di dalam politik, ataupun yang lainnya dengan tetap tidak mengesampingkan fungsi utama wanita dalam mengurus rumah tangga dan menjadi seorang ibu jainab al-gozali ini mengingatkan kita pada sosok yang sangat dekat di negeri kita yaitu R.A. Kartini kalau kita ingat tulisan Kartini dalam bukunya habis gelap terbita terang ini mengandung kegasan dan kecaman terhadap barat maka buah pena atau tulisan dari jainab al-gozali ini menyeret beliau ke dalam tahanan atau penjara inilah beberapa kisah koromah jainab al-gozali dalam bukunya di kisah ini nanti jainab al-gozali adalah orang pertama karena ia yang menceritakan pengalaman pribadinya nah apa aja selamat mendengarkan dan jangan di skip ya karena ini insyaallah sangat menginspiratif kita dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari oke yuk perjalanan ke kamar tahanan 24 dalam perjalanan ke kamar tahanan nomor 24 saya diiringi dua orang yang memegang cambuk saya sengaja ditempatkan di ruangan yang berbeda dalam penjara supaya saya bisa melihat hal-hal mengerikan yang terjadi di sana mata saya hampir tidak percaya dan tidak ingin menerima kebiadaban yang terjadi di sana diam-diam saya mengamati beberapa kaum muslimin yang tergantung di udara dengan tubuh telanjang dan dicambuk sebagian yang lain dibiarkan bersama anjing-anjing liar yang mengoyak tubuh mereka sebagian yang lain lagi dengan wajah menghadap ke dinding menunggu giliran ironisnya saya tahu bahwa mereka adalah orang-orang soleh pemuda-pemuda yang beriman saya sangat menyayangi mereka seperti rasa sayangku kepada anak-anakku sendiri terlebih mereka sering hadir di majelis tafsir dan hadis yang diadakan di rumahku maupun di rumah-rumah mereka pemuda-pemuda islam itu disiksa satu persatu mereka dihadapkan ke dinding dan dicambuk dengan kasar darah mengalir di dahi mereka dahi yang tidak pernah tunduk kepada siapapun kecuali Allah cahaya tauhid bersinar dari wajah mereka bangga berada di atas jalan Allah yaitu jalan kebenaran salah satu dari mereka berteriak kepada saya ibu semoga Allah menguatkan anda anakku ini adalah janji kesetiaan bersabarlah keluarga yasir imbalanmu adalah surga pria yang menjagaku memukul kepala ini begitu keras hingga mata dan telingaku bergetar seperti terkena sengatan listrik dan cahaya dari dalam penjara membuat saya sadar akan banyak hal semakin banyak tubuh yang disiksa mengisi tempat itu saya pun berujar menentang biarlah ini demi Allah biarlah ini demi Allah di dalam kamar nomor 24 gigitan anjing-anjing liar dengan nama Allah semoga Allah selalu merahmatimu saya terus mengulang-ulangnya setelah itu pintu dikunci dan lampu yang terang dinyalakan sekarang tujuan mereka terungkap ruangan itu penuh dengan anjing jumlahnya sangat banyak hingga tak terhitung aku takut ku pejamkan mata dan meletakkan tangan di dada dalam hitungan detik anjing mengeram mengelilingi tubuhku dan aku bisa merasakan gigi mereka merobek setiap bagian dari tubuhku aku kepalkan tanganku erat-erat di ketiak aku mulai menyebut nama Allah ya Allah, ya Allah anjing-anjing itu tak henti-hentinya mencabik-cabik kulit kepala bahu, punggung, juga dada semua tubuhku terkoyak tanpa sisa saya berulang kali memanggil nama Robku ya Allah, buat aku tidak terganggu oleh apapun kecuali engkau biarlah segala perhatianku hanya kepada engkau saja engkau Robku, yang Maha Esa Maha Abadi bawalah aku dari dunia ini alihkan perhatianku dari semua fenomena ini biarkan seluruh perhatianku hanya kepadamu buat hamba berdiri di hadapanmu anugerahilah hamba ketenangan berilah hamba pakaian cintamu anugerahilah hamba kematian di jalanmu dan cinta kepadamu ya Allah, teguhkanlah diri hamba di atas agamamu aku terus mengulang kalimat-kalimat itu dalam hati hingga beberapa jam sampai akhirnya pintu dibuka anjing-anjing buas diambil paksa menjauhi tubuhku dan aku dibawa aku menyangka pakaian ku berumuran darah karena aku yakin anjing-anjing itu telah menggigit setiap bagian tubuhku akan tetapi tidak ada noda darah satu pun pada pakaian ku seolah-olah anjing-anjing itu hanya imajinasiku saja Allah maha agung dia senantiasa bersama hambanya saya kemudian bertanya dalam hati apakah diriku pantas mendapat semua karunia ini dan hadiah dari Allah siapapun heran tidak percaya langit di angkasa penuh dengan cahaya senja menunjukkan matahari telah terbenam maka dari itu saya menyimpulkan bahwa tadi saya terkunci di dalam bersama anjing-anjing itu lebih dari 3 jam segala puji bagi Allah atas segala rintangan saya didorong dan berjalan terhuyung-huyung sepanjang jalan perjalanan itu terasa lama hingga akhirnya pintu dibuka saya masuk dan merasa asing dalam aula yang luas saya dituntun sepanjang koridor melewati banyak pintu tertutup salah satu pintu sedikit terbuka dan memberikan cukup cahaya untuk menerangi ketidakjelasan koridor tiba-tiba sel nomor 3 dibuka dan aku dilempar ke dalam mimpi pertama bertemu Rasulullah saya tidak tahu bagaimana proses terjadinya tapi ketika saya berzikir menyebut nama Allah tiba-tiba saya tertidur pulas saat itulah saya mengalami mimpi pertama dari 4 kali mimpi bertemu Rasulullah saya memimpikan hal ini selama mendekam di penjara tiba-tiba Rasulullah ada di depanku segala puji bagi Allah kala itu saya berada di padang pasir yang luas di sana terdapat unta-unta dengan pelana yang terbuat dari cahaya masing-masing pelana terdapat 4 laki-laki wajah mereka bercahaya saya menemukan diri saya berada di belakang iringan-iringan unta yang panjang gurun tak berujung dan berdiri di belakang seorang pria terhormat orang ini memegang tali kekang kuda dan melewati setiap unta aku bertanya dalam hati mungkinkah orang ini Rasulullah sebuah suara tiba-tiba memecah kesunyian jainab anda mengikuti jejak Muhammad hamba Allah dan Rasulnya maksud Tuhan aku mengikuti jejak Muhammad hamba Allah dan Rasulnya ya engkau jainab gojali mengikuti jejak Muhammad hamba Allah dan Rasulnya wahai kekasihku benarkah aku mengikuti jejakmu jainab kamu berada di jalan yang benar kamu berada di jalan yang benar jainab kamu mengikuti jejak Muhammad hamba Allah dan Rasulnya Saya mengulangi pertanyaan yang sama dua kali Dan menerima jawaban yang sama dari Rasulullah Saya terbangun kembali ke dunia nyata Namun heran, aku dimana dan apa yang akan kuhadapi Aku pun bingung dengan rasa sakit yang aku alami Juga heran dengan tiang kayu dekat jendela yang kulihat Tampaknya, saya telah dibawa ke tempat yang lain yang lebih terisolasi Selain itu, saya juga heran Meskipun saya dikenal sebagai Jainab Al-Ghazali Tapi nama saya yang tercatat sejak lahir adalah Jainab Al-Ghazali Dan dengan nama itu Rasulullah memanggilku Tentu saja, itu bisa terjadi Karena mimpi membawaku melintasi waktu dan ruang Saya melakukan tayamum dan mulai berdoa bersyukur kepada Allah atas karunia ini Di dalam salah satu sujud, saya menemukan diri saya berdoa dan memohon Ya Rabb, dengan cara apa aku bersyukur? Tidak ada yang bisa aku lakukan selain tetap teguh di atas jalanmu Ya Allah, aku berjanji untuk mati di atas ridomu Ya Allah, aku berjanji kepadamu Tidak ada yang harus disiksa karena aku Ya Allah, teguhkanlah aku dalam mengikuti kebenaran yang engkau ridhoi Dan ikatlah aku di atas kebenaran yang engkau ridhoi Kedamaian dan ketenangan memenuhi pikiranku Makanan dari surga Saat matahari terbenam, para al-gojo penjara semakin meningkatkan penjagaan Roda penyiksaan mulai bergulir Pada waktu malam, mereka membawaku kembali ke sel air Perutku menjerit kelaparan Tenggorokan kering karena haus Dan luka tubuhku menghanguskan jiwaku Ajaibnya, saya tak tidur dan menikmati mimpi paling indah Wanita-wanita cantik mengenakan pakaian yang indah terbuat dari sutra hitam Dihiasi mutiara yang dijahit dalam bludru bersulam emas Mereka membawa piring emas dan perak penuh dengan daging dan buah-buahan yang belum pernah aku lihat sebelumnya Aku mulai memakan semua hidangan satu persatu Saat aku terbangun, aku tidak lagi merasa lapar dan haus Dan rasa makanan yang aku makan dalam mimpi masih terasa di mulutku Aku bersyukur kepada Allah dan memuji dia karena karunianya Tikus-tikus pun taat kepada Allah Aku tetap berada di sel air sampai siang hari di hari ke-6 Setelah aku pindah lagi ke ruang tahanan Sekarang aku tidak lagi gelisah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya Sebab semua jenis penyiksaan yang bisa dibayangkan di tempat itu telah aku rasakan Aku serahkan segala urusan kepada Allah dan duduk bersandar di dinding Selang beberapa saat, terlihat sesuatu bergerak-gerak Ternyata manusia-manusia biadab itu memasukkan banyak tikus ke dalam ruanganku Aku merasa ngeri dan mulai gemetar tak terkendali Lalu berdoa Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan dan hal-hal berbahaya Ya Allah, lindungilah aku dari kezoliman dengan hal apapun yang engkau inginkan Dan dengan cara apapun yang engkau suka Aku mengulangi doa ini hingga terdengar ajan subuh Aku bertayamum, sholat, dan berdoa Aku terus berdoa kepada Allah sampai sholat asar Seusai sholat asar, safwat datang Ajaibnya pada saat itu hampir semua tikus telah lenyap Tikus-tikus itu pergi lewat jendela Safwat heran Ia mengamati sudut-sudut sel Beribu pertanyaan seolah tampak di wajahnya Ia tidak bisa mencerna apa yang baru dilihatnya Dia pun mengutuk dan bersumpah dalam kekecewaan Dia kembali membawaku ke sel air Dan membiarkannya selama delapan hari Kelelahan begitu terasa dan hampir tak tertahankan Pada hari kesembilan Safwat dan seorang tentara berseragam militer Datang ke sel dan mengancam bahwa ini adalah kesempatan terakhirku untuk menyelamatkan diri Lagi-lagi Mereka menyuruhku untuk mengakui segala sesuatu yang mereka inginkan dariku Jika tidak mereka akan menghabisiku Mereka menggertak Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Tuhan memiliki naraka Naraka itu disini Di bawah kekuasaan ini Surganya itu nyata ada disini Bukan imajinatif seperti surga yang Allah janjikan untukmu Saya terus berdoa kepada Allah Meskipun Hamjah dan sepuluh tentaranya datang Hamjah, apa yang harus kita lakukan dengan keparat ini? Safwat bertanya kepada Hamjah Hamjah melihat tentara-tentara bawahannya dengan muka garang Apa yang kamu minum? Teh pak Kata para prajurit Teh Tanya komandan Hamjah dengan rona bengis Kemudian ia memberi instruksi kepada Safwat Safwat Bawa mereka pergi dan beli masing-masing sebotol anggur dan ganja Beri mereka makan segala sesuatu yang mereka ingin makan Kemudian memperkan wanita ini jainat kepada mereka Aku akan memberikan masing-masing hadiah atas jasanya Mereka kemudian berlalu Saya tetap berada di sel sampai sholat asar dan terus berdoa Tiba-tiba pintu terbuka dan Safwat bergegas ke arahku Menarikku dengan lengannya Lantas Riyad angkat bicara Apakah kau ingin menjadi orang suci? Tentara yang kami utus kepada otomarin sekarang di rumah sakit Menderita keracunan Mereka akan kembali besok untuk melahap dagingmu Ini adalah perintah Karena dia tidak akan pernah meninggalkanmu Kami telah mencoba berkali-kali Tapi kau menolak mengubah kendirianmu Apakah kau ingin menjadi syuhadah? Saya tidak menjawab ocehannya Diam seribu bahasa Jawab aku, jawab aku Dia berteriak lantang Dimana cabukmu Safwat? Lanjutnya, Safwat mencabuk ke buku Cabuk dulu Safwat, jangan berhenti Apa yang kamu inginkan dengan menjadi orang suci? Dasar wanita tidak tahu diri Apakah kamu ingin setelah 30 tahun kematianmu Orang-orang akan membangun monumen di masjid Dan mengatakan bahwa Jainab al-Ghuzali al-Jubayli Menunjukkan ke rumahnya di penjara Tapi ingat, kau sekarang di sini bersama kami Bahkan Iblis tidak akan tahu Apa yang kita lakukan kepadamu Aku tertawa di depan wajahnya Meskipun rasa sakit mendera seluruh tubuhku Itu tawa ejekan Mencaci kebodohan dan arogansi Aku berkata pelan Setelah apa yang kau katakan Allah tidak akan menjauhi kami Kami akan berusaha melawan Bersabar dan mengalahkan apa yang Anda sebut sebagai nerakanya Kami adalah pencari kebenaran Kami mencari Allah dan keriduannya Allah akan melihat kemenangan kami atas kalian Dan akan membalasnya dengan siksaan yang lebih pedih dari yang kami alami Nah begitu kisah pengalaman Jainab al-Ghazali di dalam penjara Masya Allah ya teman-teman Dalam penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan Jainab al-Ghazali masih teguh dalam keyakinannya Dan percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti ada Dimasukkan ke dalam sel penjara yang kecil Ditemani oleh banyak anjing-anjing liar Siap menggerogoti tubuhnya Tapi di saat yang mengerikan seperti itu Jainab al-Ghazali tetap teguh dalam hatinya Dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Dan lihat Allah menolongnya Kemudian siksaan Jainab al-Ghazali Di dalam sel air Kita berendam setengah hari di kolam berenang saja Itu udah perut itu udah sakit ya teman-teman Apalagi berhari-hari seperti Jainab al-Ghazali Kemudian binatang yang mungkin banyak menyebabkan wanita-wanita berteriak Ketika melihat binatang tersebut Binatangnya kecil tapi cukup buat kita teriak gitu ya Ini diberikan secara sengaja Yaitu tikus-tikus Banyak tikus yang dimasukkan ke dalam selnya Jainab al-Ghazali Kita ada satu tikus di rumah saja udah gelisah gitu ya Pengen ngeluarin gitu Ini banyak sekali tikusnya tapi Masya Allah Allah menolongnya kembali Dengan tikus-tikus tersebut Keluar dengan sendirinya melewati jendela-jendela sel Lagi-lagi ini adalah karamah dari Allah SWT untuk Jainab al-Ghazali Aku gak bisa bayangin teman-teman Dimana ketika berjalan kemudian ada seekor anjing di depan kita saja Kita sudah ingin mencari jalan lain Ini banyak sekali anjing liar di hadapan matanya Kemudian sel air berhari-hari Lalu tikus-tikus liar yang menemani dia di dalam sel Belum lagi penyiksaan-penyiksaan yang lainnya Ya Allah teman-teman itu benar-benar mengerikan sekali Tapi semoga itu dapat menginspirasi kita Untuk lebih teguh lagi untuk menunggukan kembali keimanan kita menjadi seorang muslimah Setelah 6 tahun dipenjara pada tanggal 9 Agustus Jainab al-Ghazali dibebaskan dari tahanan Ini sekaligus karena pergantian kekuasaan dalam pemerintahan Mesir Setelah Jainab keluar dari penjara Bebas dari penjara Jainab tidak berhenti dalam dakwahnya Beliau berdakwah ke seluruh penjuru negeri Arab Saudi, Uni Soviet, Kuwait, Yordania, Al-Jazir, Turki, Sudan, India, Perancis, Amerika, Kanada, Spanyol, dan masih banyak lagi Setelah bebas dari penjara pun beliau masih mampu menulis beberapa karyanya Yang salah satunya dengan judul Ayamun Min Hayati Yaitu hari-hari dari hidupku Yap teman-teman hanya kekuatan akidah yang menghujam di hati setiap muslim Yang mampu mengantarkan kita kepada keridoannya Meskipun pengorbanannya harus bertubi-tubi Jainab menghabiskan sisa hidupnya dengan dakwah Islamiah Beliau meninggal dalam usia 88 tahun pada hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2005 Semoga kisah mujahidah ini bisa menjadikan kita lebih mencintai perjuangan di jalan Allah Dan menyeru kepada kebaikan Selamat jalan wahai muslimah solihan dan tangguh Semoga semangat dan ketuguhanmu bisa tertanam pada muslimah masa kini Oke teman-teman disini dulu kisah teladan kisah tentang Jainab al-Bajali Semoga bermanfaat Sampai bertemu next time Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax